Intro Selamat datang kembali di Mata Kuliah Distributed System. Video ini masih membahas time, clocks, and ordering of events. Pada video ini, kita akan membahas ordering of events. Setelah kita membahas penggunaan atau pengukuran time dan clocks, kemudian beberapa potensi yang menyebabkan terjadinya error ketika dalam pengukuran time dan clocks pada sesuatu atau lebih server. Maka yang sangat penting dari itu, kita akan bahas bagaimana kita bisa mengetahui ordering atau urutan dari sebuah event. Apakah sebuah event terjadi sebelum event tentu atau setelah dan setelah. Let's say kita memiliki tiga user, tiga server atau tiga node. Node A, user A, mengirimkan pesan ke node B dan node C yang berbunyi The moon is made of cheese. Tentu saja, A akan menurunkan broadcast ke B dan ke C. Apabila A mengirim pada suatu satuan waktu, tentu saja pesan ini tidak akan sampai pada saat yang sama di node B maupun node C. Seperti pada gambar. Asumsinya, B akan menerima duluan, karena B posisinya lebih dekat dengan A. M1 akan sampai ke node B dulu, ketimbang ke node C. Karena node B sudah membaca pesan dari M1, The moon is made of cheese. Kemudian B membalas. Tentu saja balasannya dalam untuk broadcast juga ke semua. Ke A dan ke C. Kemudian B mengerimkan pesan, oh no, it isn't. M2 ini dikirimkan ke A dan juga dikirimkan ke C. Berarti, isunya ada di C. Node C, kita perhatikan di node C. Apakah C menerima M1 dulu atau menerima M2 dulu? Ada beberapa kemungkinan. Dalam konteks ini, asumsikan C menerima M2 dulu. Menerima, oh no, it isn't. Baru kemudian dia menerima M1. The moon is made of cheese. Sehingga, dalam pandangan C, M2 adalah pesan yang terjadi lebih dulu. Baru kemudian M1. Padahal secara logika, berdasarkan urutan yang kita pahami dari ilustrasi ini, seharusnya C memahami bahwa M1 terjadi dulu, baru M2. Atau M1 terjadi sebelum M2. Nah, urutan ini, urutan pesan ini menjadi sangat krusial dalam sistem terdistribusi. Jadi, bagaimana kita bisa memperbaiki mekanisme ini sehingga C mengetahui bahwa M1 terjadi lebih dulu dibandingkan M2. Walaupun M1 sampai lebih lama. Ini, theoretically, kita akan bahas di video kali ini. Oke, bagaimana kalau kita menggunakan timestamp? Tadi belum ada timestamp. Beritahu kan, sekarang coba kita kasih timestamp. A, node A, mengirimkan pesan M1 pada saat T1. Kemudian, B, membalas dengan mengirimkan pesan M2 pada saat T2. Apakah ini bisa menyelesaikan ordering problem yang kita lihat di slide sebelumnya? Tak apa saja. Bahkan dengan clock synchronization sekalipun, antara A dan B bisa jadi. Tetap ada kemungkinan terjadi di mana T2 lebih kecil daripada T1. Ingat, clock antara node A dengan node B itu tidak sama. Sehingga, walaupun dengan timestamp, urutan pengiriman pesan, urutan terjadinya event itu tetap tidak konsisten. Oleh karena itu, kita perlu memahami teori mengenai happens before relation, atau hubungan terjadi sebelum, atau urutan terjadinya sebuah event. Apabila kita mendefinisikan event adalah sesuatu yang terjadi pada suatu node, bisa jadi event itu adalah mengirim pesan, menerima pesan, atau mengeksekusi program. Itu sebuah event. Maka, kita bisa nyatakan, event A terjadi sebelum event B, atau ditulisnya A. Panah B itu dibacanya sebagai A terjadi sebelum B. A terjadi sebelum B jika dan hanya jika. Satu. Jika dan hanya jika, A dan B terjadi pada satu node. Maka kita bisa tahu, oh, A terjadi lebih dulu dibanding B. Apabila A memang dieksekusi lebih dulu dibandingkan B, dan keduanya terjadi pada satu node, maka kita bisa secara eksplisit menyatakan, oke, A terjadi sebelum B. atau apabila A adalah sending message, eventnya adalah mengirimkan pesan M, dan event B adalah aktivitas menerima pesan M yang sama, maka kita juga boleh menyatakan A terjadi sebelum B. Kenapa? Karena A mengirimkan pesan, B menerima pesan. Pesan yang dikirimkan A dengan pesan yang diterima B adalah pesan yang sama, maka A terjadi sebelum B. Atau, ada event C yang bisa dinyatakan sebagai A terjadi sebelum C, dan C terjadi sebelum B. Jika ada event C, dan kita bisa menyatakan bahwa A terjadi sebelum C, dan C sebelum B, maka kita boleh menyatakan bahwa A terjadi sebelum B. Oke, nah, ini adalah teori dasar, atau teorema dasar yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah sebuah event A terjadi sebelum event B. Nah, heaven before relation ini, ini urutan yang parsial. karenanya, bisa jadi. Bisa jadi. A tidak terjadi sebelum B, maupun sebaliknya. Nah, lawan dari tidak terjadi sebelum, atau heavens before, itu kita sebut sebagai konkuren. A dan B terjadi secara bersamaan, atau konkuren. Biasanya ditulis sebagai A garis-garis B. Jadi, dua notation, atau notasi yang akan kita gunakan dalam memahami prinsip heavens before relation ini. contoh diagram ini. Coba kita lihat. Pada node A, terjadi event A dan event B. Pada node B, terjadi event C dan event D. Pada node C, terjadi event A dan event F. Event B adalah sending message M1. Event C adalah receiving message M1. Event D adalah sending message M2, dan event F adalah receiving message M2. apa saja heavens before relation between 3 ini yang bisa kita turunkan dari gambar ini. Yang pertama, kita bisa tahu bahwa A terjadi sebelum B, karena keduanya terjadi pada satu node. Kita juga bisa tahu C terjadi sebelum D, dengan aturan yang sama. Terjadi pada satu node. Begitu pun E terjadi sebelum F. Karena keduanya terjadi pada satu node yang sama. Itu yang pertama. Apalagi, yang kedua, kita bisa tahu apabila B terjadi sebelum C. Mengapa? Karena B mengirimkan pesan dan C menerima pesan. pesan yang dikirimkan oleh B dan pesan yang diterima oleh C adalah pesan yang sama. Maka B terjadi sebelum C. Begitu pun dengan D terjadi sebelum F. Berdasarkan aturan yang sama. Nah, dari dua aturan yang sudah kita turunkan, selanjutnya kita bisa menurunkan rule tadi dengan menggunakan teorema yang ketiga pada event di tengah-tengah event antara. Kita bisa tahu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa A terjadi sebelum C. Mengapa? Karena ada event B. Karena ada event B. A terjadi sebelum C. Karena B terjadi sebelum C dan A terjadi sebelum B. Ada event antara. Begitu pun dengan A terjadi sebelum D. A terjadi sebelum D. Karena ada event antara C. Begitu kan? Benar-benar bisa dipahami ya. A juga terjadi sebelum F. Event antaranya apa saja? Ada B, ada C, ada D. B terjadi sebelum D. Event antaranya C. B terjadi sebelum F. Event antaranya adalah C dan D. C pun terjadi sebelum F dengan event antara D. Selain itu, ada yang tidak bisa kita ambil kesimpulan dan bisa kita menduga bahwa itu terjadi konkuren. Misalkan, A dengan E. Bisa jadi A konkuren dengan E. Karena kita tidak tahu pasti. B konkuren dengan E. Karena kita tidak tahu pasti. D konkuren dengan E. Ini adalah happens before relation yang bisa kita turunkan dari diagram. Selain happens before relation, kita juga perlu memahami causality atau penyebab. Penyebab. Kalau misalkan kita hubungkan happens before dengan causality, kita bisa mungkin mengambil kesimpulan of happens before mungkin menjadi penyebab. Mungkin bisa mengakibatkan causality. Jika A jadi sebelum B, bisa jadi A itu penyebab terjadinya B. Tapi apabila A konkuren dengan B, kita pasti tahu kalau A tidak menyebabkan B. Jadi happens before dan konkuren itu akan berhubungan dengan causality. Contoh misalkan, ada diagram seperti ini. Antara A dan B itu ada jarak. Kemudian A memancarkan cahaya, B juga memancarkan cahaya. Kemudian kedua cahaya tersebut diterima oleh C. Maka selain happens before relation, kita juga akan belajar yang disebut sebagai causal order. Tidak hanya waktu terjadi, tapi juga penyebab. Urutan penyebab. Oke. Kita anggap notasi tanda panah terbalik itu adalah strict total order on events. jadi urutan yang strict itu kita derive dari happens before relation dan juga causal order relation. Jika A terjadi sebelum B, maka jika A terjadi sebelum B mengakibatkan A urutannya strict order sebelum B urutannya adalah A lebih dulu dibanding B, maka kita bisa bilang ini adalah causal order atau consistent dengan causality. Dua atributnya tercapai. Nah, jadi dua yang perlu kita perhatikan happens before relation dan juga causal order relation dari sebuah event. kedua hal ini yang akan kita gunakan nanti ketika kita memperhitungkan komunikasi yang terjadi atau keputusan yang harus diambil oleh satu atau lebih node atau server dalam sistem terdistribusi. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video